Apa yang dipikirkan ketika mendengar kata geologi? Banyak orang biasanya langsung mengasosiasikan kata tersebut dengan minyak bumi dan tambang. Hal tersebut benar, namun tidak menceritakan geologi secara lengkap. Ini karena geologi sesungguhnya mencakup semua fenomena kebumian, baik dari sisi letosfer, hidrosfer, maupun atmosfer. Di ITB, Rumpun Keilmuan Geologi memiliki 4 KK, kelompok keilmuan keahlian, dengan riset unggulan masing-masing untuk kegiatan P3MI. Berikut, KK yang dimiliki oleh Rumpun Keilmuan Geologi ITB. Pertama, KK Geodinamika dan Sedimentologi. KK ini mempelajari tentang geologi struktur, tektonik, dan sedimentologi, dengan riset Basement Fracture Characterizations Database, Pilot, Sumatra Basements. Kedua, KK Paleontologi dan Geologi Kuarter. Mempelajari tentang paleontologi dan bidang lain terkait dengan riset Phylogenetic Evolutions of Raja Mandala, Myo Gypsinidae, dan Stegodon Trigonocephalus from Majelengka. Tiga, KK Petrologi Volkanologi dan Geokimia. KK ini mempelajari tentang kegunung apian, panas bumi, pengembangan geokimia untuk kegiatan eksplorasi sumber daya, dan mitigasi kebencanaan geologi dengan risetnya potensi litium di granitoid Sumatra dan di dalam sistem geotermal. Empat, KK Geologi Terapan. KK ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar geologi, geofisika, geokimia, geomaterial, geofluida, geomekanika, dan lingkungan fisik abiotik serta penerapannya di lapangan. Dengan risetnya, pencemaran sungai Cikapundung, pemodelan longsoran, dan deteksi situs perubah kala. Terkait pencemaran sungai Cikapundung, didapatkan bahwa kualitas air tanah dan air sungai ternyata saling berkaitan. Dan meskipun pencemaran masih di bawah ambang batas, nilainya semakin naik. Ditemukan juga bahwa polusi dari asap kendaraan ternyata juga masuk ke dalam sungai lho. Tentang pemodelan longsoran, riset dilakukan di desa pasir panjang. Hasilnya didapatkan beberapa pemodelan longsor yang mungkin terjadi dengan beragam variable. Sedangkan terkait deteksi situs perubah kala, riset dilakukan di Candi Belandungan dan Candi Lempeng menggunakan ground penetrating radar, GPR, dan geomagnet. Hasil riset menunjukkan bahwa di area kedua situs, terdapat anomali di dalam tanah yang dapat dipelajari lebih lanjut. Sangat mungkin lho ditemukan situs baru di sana. Demikian cerita singkat mengenai geologi di ITB dan apa yang ia pelajari. Sangat luas dan menarik bukan? Untuk tahu lebih lanjut, silakan mengunjungi tautan berikut. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!